Dan sudah tercampur dengan sangat baik Begini dia warna dari Thousand Island sauce kita ya Ini versi gua yang super super simple Cuma 3 bahan aja sausnya Kita cobain aja langsung Mantep enak ya Cuma gini doang enak Kita cobain pake dorinya Oh masih panas lagi dorinya Ini ada dorinya Kita kasih Thousand Island sauce Langsung aja kita cicipin Oh mantep Halo semuanya Sahabat Koko Kuliner jumpa lagi Sama gua William Semoga sahabat Koko Kuliner semuanya Dalam keadaan yang sehat ya Pastinya kita bisa bertemu lagi di video hari ini Kita akan melaksanakan Satu kegiatan baik lagi Yaitu kegiatan catering donasi Hari ini kita dapatkan dari Pak Kora Pak Kora adalah Anak dari salah seorang Donator tetap kita Yaitu Almarhum Bapak Eri Zenkwi ya Yang dimana catering dari Bapak Kora sendiri hari ini Dan keluarganya dalam rangka memperingati 49 hari meninggalnya ayat tercinta Gua sama Bapak Eri Zenkwi sendiri juga Pada saat masih Menti yang masih ada Gua sering berkomunikasi Jadi gua bener-bener juga merasa kehilangan Atas kepergian Bapak Eri Zenkwi Sama-sama kita doain Dia segala amal kebaikannya selama di dunia Boleh Tuhan perhitungkan berlipat kali ganda Amin Oke untuk catering kali ini Pak Kora memesan premium catering box Dengan budget Rp50.000 per porsinya Akan dikirimkan ke dua panti sekaligus Yaitu panti Asuhan Holy Angel Sama panti Lansia Caritas Jadi mana total packnya ada Rp125.000 Jadi total omset yang kita dapetin dari catering hari ini Adalah sebesar Rp6.250.000 Harga Rp50.000 per porsi Menu apa yang bakal kita bikin hari ini Oke hari ini kita bakal bikin menu yang spesial banget Yang pertama ada nasi putih Yang kedua kita kasih salad buah Salad buahnya juga yang pastinya dari vendor kita ya Yaitu salad buah antik Selanjutnya ada Dory with Thousand Island Sauce Yang selanjutnya ada Ayam Goreng Saus Lada Hitam Dan yang terakhir ada Cap Chai Goreng Telur Untuk resep detail, resep lengkap Semuanya seperti biasa ada di kolom deskripsi Teman-teman tinggal ikutin aja Plek ketiplek udah pasti sama Kalau ada adjustment pasti bakal gue sampein pada saat proses masak Jadi gak usah pake lama Langsung aja yuk kita mulai konten atau video hari ini Let's go Nah teman-teman semuanya bisa lihat ya kita semuanya sibuk Hari ini kita datang lebih awal Karena gue mau catering premium ini bener-bener rasanya tuh enak lezat ya Walaupun istilahnya untuk catering donasi ya kita harus memberikan kualitas yang sama Seperti kalau gue dapet catering-catering dari perusahaan Nah sekarang gue udah sama mamang nih ini lagi nepungin dorinya ya Urusan goreng-goreng mah udah kita serahin ke anak-anak aja For sure disitu ada dorinya yang mentah Ini dorinya udah dibumbuin kemarin sama mamang ya Bumbunya sederhana seperti biasa Bumbu-bumbu gue gak pernah ribet Ini kita masukin seasoning Kecep ikan, minyak hujan, dan bawang putih Diaduk-aduk lalu tinggal ditepungin aja Proses penempungan dua kali teman-teman Hasilnya bisa dilihat tuh Si Andri sama Limit ya Lagi ngegoreng dorinya Nah untuk dorinya gak usah terlalu mateng ya Biar tetap juicy Oke kita lanjut lagi ke sini Nah for sure disini ada bahan-bahan yang banyak banget Udah kita prepare semuanya ya Karena ini catering premium Juga semuanya gue prepare dengan baik Di sebelah sana ada sayuran buat capcai Terus di sebelah sini adalah Ingredient untuk saus black peppernya Dan saus black pepper hari ini yang bakal kita bikin Saus black pepper ala Chinese atau Chinese style Nah disini juga ada ayamnya ya teman-teman Ayamnya juga for sure udah kita prepare kemarin Jadi ayamnya udah dicuci bersih Disini gue full pake bawahan ayam Jadi paha atas dan paha bawah aja Yang pertama lebih juicy Yang kedua juga untuk lansia Lebih mudah dimakan Untuk yang pantai anak juga pasti dia lebih suka ya Nah ini untuk preparationnya juga sangat mudah teman-teman Ini ayamnya kita seasoning aja Pake seasoning kecap ikan minyak wijen Setelah itu kita kasih bawang putih Abis dari situ kita aduk-aduk dibiarin beberapa jam ya Kalau lebih bagus pagi satu hari satu malam Dan ini langsung dieksekusi digoreng selama 8 menit Sampai mateng sekitar 80% Kenapa 80%? Karena nanti masih ada proses pemasakan dengan si saus lada hitamnya Jadi nanti akan mateng dengan proses pemasakan kedua Kurang lebih seperti itu teknik masaknya Dan sekarang kita bakal bikin saus cocolan si dorinya dulu Langsung aja ya Karena bahan-bahannya simple banget Disini ada mayonaise Kita campur bawang putih Selanjutnya kita campurin sama saus tomat ya For sure ini Ini Thousand Island yang super super simple ala gua Oke udah masuk ketiga bahan tersebut ya Ada bawang putih, saus tomat, dan mayonaise Sekarang langsung aja kita aduk-aduk Nah ini udah kita aduk-aduk teman-teman Kurang lebih 10 menit ya Dan sudah tercampur dengan sangat baik Begini dia warna dari Thousand Island saus kita ya Ini versi gua yang super super simple Cuma tiga bahan aja sausnya Kita cobain aja langsung Mantep enak ya Cuma gini doang enak Kita cobain pake dorinya Oh masih panas lagi dorinya Ini ada dorinya Kita kasih Thousand Island saus Langsung aja kita cicipin Oh Mantep Gak pake bawang ini enak banget Dorinya juga enak banget Karena bumbunya pas Tinggal ikutin aja bumbu yang ada di bawah Exactly Enak sekali Satu set dorinya kita udah jadi Dorinya Thousand Island saus Sekarang lanjut kita bakal bikin Cap Cahit keluar Let's go Dasar Dan bumbu yang inputs Go Bumbu yang ada di bawah Tiga dan semua Tiga dan semua Tiga dan banyak Tiga dan lebih selamat menikmati terima kasih oke kita udah siap buat bikin menu selanjutnya kita bakal bikin capcai telurnya ya yang pastinya porsinya jumbo sekali 125 porsi tumis atau capcai goreng telur nah gak usah pake lama langsung aja minyak ini udah gue panasin kita masukin yang pertama adalah bawang putih seperti biasa kita mau dapetin flavornya dulu oke selanjutnya bombay oke kita tumis-tumis nah bawang putihnya matang dengan sempurna ya temen-temen bisa lihat cakep banget oke kita jok lagi jangan sampai bawang putihnya gosong masukin telur nah telurnya kita masak sampai dia jadi scramble atau terorak arik ya nah temen-temen bisa lihat telurnya udah mulai nge-set ya nah disaat seperti ini boleh kita udah mulai masukin sayur-sayurannya disini sayur-sayurannya gak kita rebus dulu gak kita apa-apain ya pokoknya mentah aja soalnya memang konsepnya kan capcai goreng ya masuk wortel disini ada kembang kol sama jagung putren atau jagung baby ya sambil nunggu sayuran kerasnya agak ngelembek kita kasih sedikit aja seasoning nah temen-temen udah kita masak cukup lama ya dan kalian semua bisa lihat warna dari sayur-sayuran keras kita udah mulai mateng oke disaat seperti ini kita bisa masukin ingredient selanjutnya kita ada sawi putih masuk terakhir ada kol ya nah ini kelihatannya mah banyak banget tapi nanti bakal nyusut ya apalagi sawi putih ya kalau udah mateng kan jadi loyo banget oke lanjut tadi marinasi pertama udah buat ngasih season ke sayuran keras sekarang kita lanjut ke marinasi secara kompleks ya atau secara keseluruhan kita masukin lagi mix seasoning kurang lebih 3 sendok ya obat gantengnya jangan sampai ketinggalan gula sedikit aja oke aduk-aduk dulu ya sekarang kita masukin minyak wijen minyak wijen penting banget buat ngasih flavor ala oriental gitu temen-temen ya oke dan terakhir ada kecap ikan oke unsur-unsur utamanya udah masuk semua ya dan tinggal kita aduk-aduk aja sampai si cap cahit telur kita ini mateng temen-temen oke temen-temen udah mateng ya cap cahit kita kalian semua bisa lihat ya dari segi tekstur ini udah sayurannya udah mateng sempurna gak usah terlalu lama nanti terlalu loyo ya kita cobain dulu kalau cap cahit telur gini nih enaknya nih gak perlu pakai pengental dia kental sendiri ya dari telurnya biasanya cap cahit telur tuh yang gue suka dari cap cahit telur ya gurih dari telurnya tuh bener-bener nonjok banget tapi ini masih kurang asin gue mau tambahin lagi misi seasoning kurang lebih 3 sendok teh penuh kecap ikan kecap ikannya kita tambahin lagi oke oke beres temen-temen semuanya begini aja bikin cap cahit goreng telur kita hari ini menu yang super simple dan pastinya ini enak banget nah satu tips dari gue buat temen-temen semuanya cap cahit telur kalau temen-temen pengusaha catering ya ini gak rekomendasi untuk dimakan dalam rangka jangka panjang ya karena telurnya bisa jadi amis banget karena ini untuk catering donasi dan ke panti-panti yang biasanya dotabene kita kasih langsung dimakan makanya ini gue bikin menu yang lebih spesial hari ini tapi kalau buat catering jangka panjang atau temen-temen yang lagi ngerintis usaha catering box atau catering persmanan ini gak direkomendasikan ya kalau misalkan dimasak misalkan pagi untuk acara siang atau gak sore gitu ya takutnya takutnya telurnya jadi lebih amis gitu yang pastinya kalau dimakan langsung ini best choices banget enak gurih dan legit rasanya nah temen-temen gitu aja sekarang kita langsung lanjut ke menu berikutnya let's go oke lanjut ke menu berikutnya kita bakal bikin ayam saus lada hitam Chinese style pastinya nah temen-temen ikutin aja prosesnya ini adalah menu terakhir yang akan kita bikin untuk catering hari ini minyak udah gue panaskan masukin margarin masuk masuk bawang putih bawang putih udah masuk temen-temen kita tunggu sampai dia wangi ya oke udah cukup wangi masukin lada hitam bubuk ini for sure sebenarnya pada saat proses penggilingan udah gue sangrai ya tapi ini kita tumis lagi biar aromanya lebih keluar ya ya apinya medium aja biar gak gosong bawang sama lada hitamnya nah kalau lada hitamnya bagus ya aromanya juga bakal langsung keluar yummy banget oke terus kita masak dengan api medium aja temen-temen ya gak usah digede-gedein biar buat ngejaga tekstur si lada hitamnya biar gak gosong pastinya oke udah wangi ya lada hitam kita terus sisanya tinggal nyemplung-nyemplungin aja saus-saus yang udah kita siapin jadi memang proses pembuatan saus lada hitam ini cukup mudah ya veggie seasoning L&P saus gula mecin terakhir saus tomat semua bahannya udah masuk tinggal kita aduk-aduk aja nah basically saus lada hitam seperti ini sangat mudah bikinnya temen-temen ya tuh langsung kelihatan ya cakep banget saus lada hitamnya dan ini kita aduk-aduk dulu sampai semua bumbu-bumbu yang kita masukin tuh larut dan dia tercampur dengan sempurna dan pastinya tetep masih menggunakan suhu api medium ya jangan digas karena disini ada unsur gula yang tinggi tapi takutnya mengkaramelize dan saus kita jadi file nah temen-temen saus kita udah jadi ya kita masak tadi sekitar 10 menit doang lah tuh temen-temen bisa lihat ya larut semua bumbu-bumbunya ini udah jadi basic saus yang bagus dan disaat seperti ini kita tinggal tambahin air ya air kita masukin ini kita masukin air biar yang pertama nggak dia mengkaramelize yang kedua juga karena ini bumbu basic memang harus di adjust lagi rasanya air udah masuk tinggal kita joss nih nah di joss dan kita masukin 145 kotong ayam waduh kita masukin lagi airnya iya terakhir tinggal ke bombay daun bawang dan paprika masuk semua DOR GAS MIRINGIN DOR abis sih oke temen-temen temen-temen secara simpelnya saus lada hitam kita begini aja udah jadi tapi ini bakal gue masak cukup lama ya ini bakal gue masak maybe 15 menit lah gue mau si saus lada hitamnya ini ngeresap ke dalam si ayamnya nah temen-temen kita ketemu lagi 15 menit dari sekarang oke temen-temen semuanya udah kita masukin kita masak nih kita masak nih kita masak dengan teknik shimmer selama 15 menit ya dengan api kecil sampai bener-bener mateng dan temen-temen semuanya bisa lihat si ayamnya ya ini bener-bener saus lada hitamnya ngeresap ke dalam ayam sekarang sebelum kita sajiin pastinya seperti biasa bakal kita cicipin dulu asin, burih, dan rasa pedes dari lada hitamnya cukup strong ya buat temen-temen yang gak terlalu suka lada hitam mungkin bisa dikurangin sepertiganya dari akaran ini yang tertulis di kolom deskripsi intinya gini aja resep simpel gue hari ini buat sahabat koko kuliner semuanya terima kasih yang sudah bernonton sampai saat ini intinya masa-masa kita udah beres sekarang kita langsung aja lanjut ke proses plating dan juga packing oke udah beres catering kita hari ini lagi dalam proses packing temen-temen semuanya sekarang mari kita lihat bareng-bareng dengan harga 50 ribu rupiah per porsinya menu seperti apa yang gue kasih ke kalian semua oke bisa dilihat nasi putih capcet lor, ayam sos lada hitam, dori with thousand island sauce, dan disini ada salad buah 50 ribu rupiah per porsinya ini harga yang worth banget untuk menu seperti ini temen-temen yang pastinya ini catering premium banget bahan-bahan yang kita gunakan juga seluruhnya premium ya kayaknya gini aja untuk setup menunya buat temen-temen sekali lagi yang ingin ikutin menu-menu yang kita masak hari ini semua resepnya gue tulis di kolom deskripsi sekarang kita siap-siap dulu kita ketemu lagi di lokasi yang udah gue sebutkan di awal video tadi let's go oke sahabat pokok kuliner semuanya kita udah sampai di panti lansia caritas panti pertama yang bakal kita turunin makanan sebanyak 65 pos halo ibu apa kabar mana yang bantuin sih opa gak ada opa dua dus ya kita kuat kali ya kuat satu-satu aja kali ya iya enteng sih omah opa sehat? omah opa sehat opanya masih disini gak? tidak ada opa sekarang oh opa yang dulu satu itu udah gak aduh kapan udah lama? kan dulu ada opa doang satu kan? oh sudah sudah iya oh iya oke iya satu lagi 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 sejak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.